Intro Pemirsa Krishna Holding Company meresmikan dua destinasi baru di Kabupaten Budaleng. Destinasi tersebut yaitu Krishna Eco Village dan juga Krishna Water Park. Krishna Eco Village terletak di Desa Tangwisya, Kecamatan Seriret, Budaleng. Keberadaan Krishna Eco Village menambah ikon destinasi pariwisata di Bali Utara dengan konsep taman. Keberadaan Krishna Eco Village berdampak terhadap penghijauan lingkungan di Desa Tangwisya. Peresmian Eco Village diharapkan menjadi pelopor dan menciptakan lingkungan hijau di Kabupaten Budaleng. Owner Krishna Holding Company, Gusti Ngura Anon menyatakan di tahun 2018 ini, Krishna Holding Company membuka enam outlet dalam satu tahun. Di Kabupaten Budaleng dibuka dua destinasi yang dikonsep oleh anak dari Gusti Ngura Anon yang masih berusia 26 tahun. Desain dari Krishna Eco Village dan Krishna Water Park didesain langsung oleh anaknya dengan konsep anak muda. Krishna Water Park terletak di Desa Tamukus. Krishna Water Park adalah satu-satunya di Bali yang memiliki kolam ombak. Water Park ini memiliki luas tiga setengah hektare. Desa Tangwisya dipilih sebagai tempat Krishna Eco Village. Tidak ada lain karena Gusti Ngura Anon yang akar beli Sapa Ajicok merupakan kelahiran Desa Tangwisya. Melalui opening Krishna Eco Village, viak yang ingin mengabdi pada tanah kelahiran. Koncept ini memiliki luas tiga setengah hektare. Yang kedua, yang kita buka adalah Kisah Wataska. Nah, konsep ini yang dibangun adalah anak saya yang masih umur 26 tahun. Perusahaan itu, tahun lalu sudah diambil oleh anak saya yang masih umur 25 tahun. Kita sangat bangga sebagai orang tuanya yang anak yang berumur 26 tahun sudah bisa membangun sebuah waterpark untuk ilit dan Krishna Balikotend Center yang diganyar. Untuk anak murni, anak yang buat desainnya, speknya dia lebih anak muda semua. Kita sebagai orang tuanya yang support menikmati. Pembukaan dan peresmian Krishna Eco Village dan Krishna Waterpark dihadiri oleh tenaga ahli Menteri Bidang Strategi Marketing Kementerian Pariwisata, Priyanto Rudito. Dalam kesempatan tersebut, pihak yang menyatakan dalam destinasi tempat akan menjadi destinasi pariwisata. Dibukanya Krishna Eco Village dan Krishna Waterpark diharapkan nantinya mampu memenuhi tiga aspek yaitu atraksi, akses, dan ameditas. Sehingga dapat memperkuat desa tersebut menjadi desa dengan tujuan destinasi wisata. Sebuah destinasi tempat akan menjadi destinasi wisata. Kalau kita punya tiga aspek, dan itu tiga aspek itu kita jadikan strategi ataupun jurusnya. Kita singkat dengan tiga. Pertama adalah atraksi, kedua akses, dan ketiga amanitas. Jadi orang akan berkunjung ke sebuah tempat yang kita namakan destinasi wisata. Kalau ada atraksinya, ada keindahannya, ada sesuatu yang ingin dilihat. Kalau sekarang nggak dilihat, apa? Di foto, biar masuk Instagram. Tapi kesanapun harus ada jalan yang memudahkan dia untuk sampai kesana. Banyak akses betulnya, Pak Bupati. Dan yang tidak penting juga ada ameditas, ada saran terpendut. Keberadaan 2D sinasi paru di Kabupaten Muleneng ini diharapkan perusahaan di Bali Utara semakin bergairah.